Selamat datang di channel Nasib dan Hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi Anda. Amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu. Video channel Nasib dan Hoki pada kesempatan kali ini, akan membahas tentang pusaka gaib kelahiran minggu, senin, dan selasa berdasarkan kecocokan sifat dan energinya. Panjenengan pasti sudah familiar apabila mendengar istilah pusaka gaib, pusaka gaib adalah suatu benda pusaka yang tidak memiliki wujud kasar, namun secara energi dan tua sangat dapat dirasakan. Pusaka gaib ini banyak sekali berseliweran di alam astral dengan mengambil wujud-wujud makhluk tertentu. Banyak di antara mereka yang mengemban tugas sebagai penjaga keseimbangan alam semesta, namun tidak sedikit pula yang kemudian memilih tubuh manusia sebagai tempat kediamannya. Sebuah pusaka gaib bisa masuk ke dalam tubuh manusia, selain karena warisan turunan, juga karena ada keselarasan energi dan persamaan sifat serta karakter antara pusaka gaib tersebut dengan manusianya. Berikut ini akan dijelaskan mengenai pusaka gaib di dalam tubuh orang kelahiran hari Minggu, hari Senin, dan hari Selasa berdasarkan sifat karakter dan energi yang mereka miliki. Pusaka gaib kelahiran Minggu, memiliki tuah kesaktian yang langka dan juga menyimpan energi kesaktian yang lumayan besar. Pusaka gaib ini lebih menyukai orang yang lahir di hari Minggu karena kecocokannya dalam sifat, karakter, dan energinya berikut ini. Kelahiran hari Minggu disimbolkan dengan langit, sehingga secara energi, orang kelahiran Minggu menyimpan karakteristik untuk berusaha mencapai hal yang paling baik dan paling tinggi di dalam kehidupannya. Kelahiran hari Minggu, dilahirkan dengan watak untuk menjadi ujung tombak, mereka menyimpan potensi sebagai seorang pemimpin yang penuh dengan kewibawaan dan karisma penundukan. Kelahiran hari Minggu, apabila bisa membawa diri dalam pergaulan dengan baik, maka, dia akan menjadi orang yang disegani dan dihormati, bahkan sangat besar kemungkinannya mereka akan memiliki banyak pengikut yang setia. Di bawah naungan energi langit, seorang hari Minggu juga merupakan orang dengan jiwa yang bebas, seperti layaknya angkasa yang luas, jiwanya tidak mau dikekang, tidak ada hambatan yang tidak bisa dilaluinya. Kelahiran hari Minggu memiliki pandangan yang luas mengenai segala sesuatunya, oleh sebab itu pula, mereka juga merupakan seorang perencana strategi yang handal, pikirannya selalu dua-tiga langkah ke depan dari kebanyakan orang rata-rata. Berdasarkan sifat karakter serta energinya tersebut, orang kelahiran Minggu memiliki suatu pusaka gaib dalam tubuhnya yang berjenis pusaka gaib junjung derajat. Pusaka gaib junjung derajat ini, memiliki tua utama yang diyakini mampu mengangkat derajat dan status sosial dari orang kelahiran hari Minggu. Energi dari pusaka gaib junjung derajat, akan melipat gandakan kewibawaan seseorang, sehingga dirinya tidak akan diremehkan dan disepelekan, justru malah akan banyak dihormati dan dihargai. Pusaka gaib junjung derajat yang aktif dan sudah selaras dengan manusianya, juga akan memberikan kelancaran dalam rezeki dan kekayaan, hal itu karena tua kesaktiannya akan membuat pemiliknya mudah memperoleh jabatan yang tinggi. Seseorang yang memiliki pusaka gaib junjung derajat ini, jika tangan kirinya ditempelkan pada kening, maka akan bisa membuat pusing, dan jika ditempelkan pada telapak tangan orang lain, akan mengeluarkan energi seperti pusaran angin kecil. Kemudian yang selanjutnya adalah pusaka gaib kelahiran Senin, orang kelahiran Senin disimbolkan dengan kembang atau bunga yang adalah simbol kecantikan di alam semesta. Pusaka gaib kelahiran Senin memiliki tuah yang besar dalam hal penundukan, energi dan karakter keduanya akan bisa saling menyelaraskan. Dibawah naungan energi yang disimbolkan dengan bunga, maka kelahiran Senin memiliki kekuatan yang besar dalam hal pesona. Kelahiran hari Senin bisa memikat siapapun yang ada di sekitarnya, seperti kumbang yang terpikat oleh kecantikan bunga. Daya pikat dan pesona kelahiran Senin khususnya kaum perempuan, tidak hanya berasal dari fisiknya saja, namun lebih bersumber dari kepribadiannya atau biasa dikenal dengan istilah inner beauty. Sedangkan kaum laki-laki kelahiran Senin, memiliki karisma penundukan yang lumayan besar. Sifat kelahiran hari Senin lainnya, adalah mereka merupakan kumpulan orang yang selalu berusaha menghindari yang namanya konflik. Mereka tidak suka dengan keributan, orang kelahiran Senin memiliki karakter yang cinta damai. Meskipun kelahiran Senin tidak suka dengan keributan, namun bukan berarti mereka adalah kumpulan orang yang lemah. Jika mereka sudah berada di atas titik didihnya, orang kelahiran Senin bisa menghancurkan secara diam-diam. Dalam hal asmara, orang kelahiran Senin juga adalah orang yang romantis. Mereka akan benar-benar memperlakukan pasangannya dengan begitu baik, dan meskipun memiliki ego yang tinggi, kelahiran Senin akan menjadi lemah di hadapan orang yang dicintainya. Kelahiran hari Senin, pribadinya mudah disukai orang, pembawaannya ceria, humoris, dan pandai menghibur teman yang sedang berkesusahan. Kelahiran Senin adalah sosok orang yang mampu menghidupkan suasana ketika yang lainnya sedang tidak bersemangat. Hal inilah juga yang membuat banyak orang bersimpati padanya. Berdasarkan sifat karakter dan warna energi orang kelahiran hari Senin, pusaka gaib yang tertanam di dalam tubuhnya adalah pusaka gaib jenis pengasihan. Pusaka gaib pengasihan memiliki tua untuk memunculkan rasa wolas asih, suka, dan simpati dari dalam diri seseorang, sehingga secara tidak sadar, orang tersebut akan takluk dan tunduk kepada si pemilik pusaka gaib pengasihan. Pusaka gaib jenis ini, selain tua kesaktiannya yang bersifat menundukkan, ternyata juga memiliki tua untuk penglarisan, sawap yang dipancarkannya akan membuat calon pembeli menjadi tertarik dan membeli dagangan. Ciri-ciri seseorang yang memiliki pusaka gaib pengasihan ini, mereka terlihat lebih memikat jika dibandingkan dengan orang-orang di sekitarnya, mereka juga selalu menjadi pusat perhatian, dan apabila dilihat pada matanya, ada aura tertentu yang akan membuat panjenengan seperti terhipnotis, sehingga akan menuruti apa yang menjadi kemauannya. Yang terakhir adalah pusaka gaib kelahiran Selasa. Orang yang lahir di hari Selasa memiliki simbol salah satu unsur yang memancarkan energi panas di alam semesta, yaitu api. Di bawah naungan unsur api, seorang kelahiran Selasa memiliki sifat karakter dan energi yang selaras dengan suatu jenis pusaka gaib terampuh di semesta ini. Dipengaruhi oleh unsur api, seorang kelahiran Selasa adalah pribadi yang mudah sekali tersinggung harga dirinya. Amarahnya sangatlah besar, bahkan akan bisa membakar logika yang waras. Unsur api yang dimiliki kelahiran Selasa, juga menjadikannya sebagai seorang dengan jiwa yang pemberani. Mereka memiliki kemampuan untuk bisa memimpin sekaligus melindungi orang-orang di sekitarnya. Meskipun memiliki watak mudah marah, kelahiran Selasa memiliki jiwa sosial yang cukup tinggi. Mereka memiliki welas asih dan simpati kepada orang lain yang sedang tertimpa musibah. Kelahiran ini memiliki hati yang mudah sekali terketuk. Keinginan untuk mendominasi juga dimiliki oleh kelahiran Selasa ini. Hal itu sangat didukung oleh pembawaannya yang harismatik dan penuh dengan percaya diri. Kelahiran hari Selasa juga tipe orang yang setia kepada orang-orang yang dicintainya. Mereka akan berbuat apa saja untuk melindungi dan membahagiakannya. Namun, terkadang sifatnya tersebut justru malah terkesan menjadi overprotektif. Pusaka gaib yang tertanam di dalam diri kelahiran Selasa, adalah pusaka gaib jenis pemusnah ataupun penyerang. Pusaka gaib ini sangat protektif terhadap pemiliknya. Daya dari pusaka gaib ini, selain akan menghancurkan energi-energi jahat yang akan menyerang pemiliknya, juga sekaligus akan bertindak sebagai pelindung atau pagar gaib. Jenis pusaka gaib yang satu ini, akan kerap sekali membuat pemiliknya mengalami benturan-benturan energi. Hal itu ditandai dengan munculnya sensasi panas ataupun dingin di bagian tubuh tertentu. Bahkan, akan menimbulkan rasa pusing ataupun mual dan sesak. Itulah pembahasan kali ini mengenai pusaka gaib kelahiran Minggu, Senin, dan Selasa. Semoga dapat menambah wawasan bagi kita yang menyaksikannya. Sebagai penutup, admin doakan agar panjenengan sekeluarga senantiasa mendapatkan kelancaran dan keberkahan dalam mencari rezeki. Amin